Oke guys, kali ini saya akan membandingkan palit GTX 950 ini dengan C-Lord Chessplung, GTX 750 Ti dari Gigabyte. Kesamaan keduanya adalah sama-sama pakai arsitektur Maxwell, 28nm, dan sama-sama punya VRAM 2GB GDDR5 di 128bit ya. Sedangkan untuk core dan jumlah transistor, GTX 950 jelas menang banyak. GTX 950 pun udah full support DirectX 12, jadi nggak bakal ada masalah untuk menjalankan game-game kekinian. Nggak kayak 750 Ti yang feature levelnya masih di DirectX 11. Seperti biasa, di tes ini saya pakai Ryzen 7 1700 dengan RAM 16GB dual channel. Tes game pertama adalah game jadul sejuta umat, GTA V, dengan resolusi Full HD dan setting default normal. Singkat aja ya, karena ini game jadul, bisa keliatan beda performa kedua VGA di game dan setting. dengan beda fps-nya yang sampai 30%-an mungkin ya. Tes kedua di game Shadow of the Tomb Raider, dengan resolusi Full HD dan setting lowest. Di game ini, walaupun minim fps, kedua VGA bisa berjalan dengan lancar jaya. Dan walaupun beda angka fps keduanya kelihatan sedikit, tapi sebenernya perbedaannya bisa sampai 20% ya guys. Tes ketiga di Assassin's Creed Odyssey, dengan resolusi Full HD dan setting low. Set 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 Buat saya, main game action RPG dengan fps segini udah termasuk oke. Jadi di game triple A non-bright ini, kedua VGA masih cukup playable ya guys. Beda keduanya tipis banget, sekitar 10%-an aja. Bahkan saat di in-game benchmark, beda angka fps keduanya cuma 2 fps aja guys. Tes keempat, game yang agak ringan, New Gundam Breaker di resolusi Full HD dan setting Ultra. Performa kedua VGA di game hack and slash dengan setting mentok ini mirip dengan game Tomb Raider tadi ya. Walau dapetnya masih di bawah 60 fps, tapi masih lancar tanpa stuttering. Sedangkan perbedaan fps keduanya di 20%-an gitu lah. Tes kelima di game fps yang cukup berat, Crysis Remastered. Resolusi Full HD dengan setting grafisnya low. Terima kasih telah menonton! Di sini perbedaan performa kedua VGA cukup jauh, bisa kalian lihat sendiri ya. Dan si GTX 750 Ti ini sesekali drop sampai 30-an fps-nya. Sedangkan GTX 950 masih lebih stabil dan playable. Terakhir, saya sajikan hasil benchmark Unigine Heaven yang pakai DirectX 11. Di sini pun skor dan fps GTX 750 Ti tertinggal cukup jauh dari GTX 950. Minusnya si GTX 950 hanya sedikit lebih boros daya. Jadi kesimpulan saya kalau beda harga keduanya tipis, saya jelas bakalan ambil GTX 950 sekalian. Oke, jadi sekian aja video ini. Makasih udah nonton!